Intro Shalom selamat pagi Kita berjumpa lagi dalam merehat Renungan Harian Turaya edisi hari Sabtu 28 September 2024 Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Kasih Tuhan Saya berharap kita semua dalam keadaan baik dan sehat Kita akan belajar firman Tuhan hari ini Tapi sebelumnya mari kita mendahulunya dengan berdoa Mari kita berdoa Bapak Ibu dalam surga terima kasih Penyertaanmu senantiasa kami rasakan dalam hidup kami Tuhan sudah menjaga melindungi kami Dalam kami tidur sepanjang malam Dan saat ini Tuhan kami sudah bangun Kami akan memulai segala kegiatan, tugas, kewajiban, karunia Tuhan kepada kami masing-masing Tapi kami akan mendasarinya dengan belajar firman Tuhan Berkati kami semua yang akan belajar firman punya Tuhan Ampuni semua salah dosa kami Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin Bahan firman Tuhan kita hari ini Dari Masmur 124 Ayat 1 sampai 8 Terpujilah penolong Israel Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita Biarlah Israel berkata demikian Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita Ketika manusia bangkit melawan kita Maka mereka telah menelan kita hidup-hidup Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita Maka air telah menghanyutkan kita Dan sungai telah mengalir melengkupi diri kita Maka telah mengalir melengkupi diri kita air yang meluap-luap itu Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi mereka Jiwa kita terluput seperti burung dari jarat menang ke burung Jarat itu telah putus dan kita pun terluput Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi Amin Judul perlindungan kita Tuhan memihak kita Kemarahan dari orang lain karena kelakuan, jabatan, posisi, perkataan Dan cara pandang kita yang berbeda Bisa menjadi ancaman serius dalam hidup Tanpa perlindungan dan pertolongan yang kuat Kemarahan orang lain atas kita dapat mendatangkan celaka bagi kita dan bagi mereka Dalam realitas hidup yang dijalani Daud sebagai pribadi dan sebagai pemimpin Israel Ia sadar bahwa ada saja orang-orang yang tidak senang dengannya Bahkan ada yang terang-terangan bangkit melawannya Sebagai musuh yang mengancam untuk menghanyutkan seperti aliran sungai Ataupun melingkupi dengan air yang meluap-luap Menghadapi itu Daud menjadikan Allah tempat perlindungan dan sumber pertolongan yang kokoh Daud meyakini bahwa kalau Allah berpihak padanya Maka musuh manapun yang bangkit melawannya akan dapat teratasi dengan baik Baginya bukan sebesar apa musuh yang dihadapi Tetapi kepada siapa Allah yang disembahnya itu berpihak Kalau Allah berpihak pada musuh-musuhnya Maka Daud dan Israel tidak memiliki daya untuk melawan dan segala perlawanannya akan sia-sia Sebaliknya Kalau Allah berpihak Sebesar dan sekuat apapun musuh yang menghadang Atau setinggi apapun tantangan yang dihadapi Ia pasti akan menjadi pemenang Karena Allah turut serta dalamnya Jadi Jika dalam hidup ini ada banyak orang-orang yang berseberangan dengan kita Karena iman Dan karena kebenaran yang kita pegang Dan jika gunung-gunung masalah menghadang di depan kita Ingatlah Ketika Allah berpihak kepada kita Semuanya dapat dihadapi Dan kita akan menang bersamanya Amin Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Firmanmu begitu indah hari ini Jika Allah berpihak kepada kami Maka kami akan menjadi pemenang Tapi jika Allah berpihak kepada musuh-musuh kami Maka pasti kami akan kalah Terima kasih firmanmu menguatkan kami Semoga firmanmu ini Boleh menjadi pedoman dalam hidup kami Kami membawa seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih Tuhan Kami yang bekerja Belajar Bersekolah Berkati kami semua Tuhan Dan kami boleh mengerjakan tugas itu Dengan penuh tanggung jawab Berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan Pendidik sekeluarga Majelis kerja Guru-guru sekolah minggu Pengurus OIGI Tuhan Berkati mereka dalam pelayanan pekerjaan Keluarga mereka masing-masing Anak-anak muda kami Tuhan Mencari pekerjaan Mencari pasangan hidup Tunjukkan yang terbaik Dan yang benar bagi mereka Yang sakit boleh engkau sembuhkan Yang berdua boleh engkau hiburkan Meninta kami Tuhan Engkau berkati Agar boleh memimpin kami Dengan penuh kebijaksanaan Ampuni semua salah dosa kami Tuhan Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin Tuhan memberkati kita semua Shalom